Hari Rabu kemarin, Luki Hakim dan Tiara Dewi melaporkan rekan bisnisnya ke SPKT Polda Metro Jaya Jakarta. Pasangan yang telah bercerai setahun lalu ini merasa dirugikan dengan nilai tak tanggung-tanggung 8,8 miliar rupiah. Selain menggelapkan uang, Luki dan Tiara kecewa karena selama ini selalu diberi janji-janji kosong oleh rekan bisnisnya itu. Apalagi keduanya merasa kesulitan menghubungi. Sampai-sampai harus membuat sayembara, barang siapa yang bisa menghadirkan sang penipu akan diberi hadiah 20-50 juta rupiah. Selain diberi janji-janji kosong, Luki dan Tiara juga tertipu dengan KTP San Direktur Perusahaan yang ternyata beralamat palsu.